yep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini teman-teman kita mau belajar bagaimana cara mengganti sebuah konektor cas type c ya atau tipe c ya yang kita sering sebut oke untuk caranya bisa teman-teman simak video ini sampai habis let's go start oke teman-teman kita langsung saja untuk membuka konektor lamanya ini menggunakan sebuah blower ataupun solder wab dengan suhu 380 derajat dan setelan anginnya disini saya menggunakan 2 untuk caranya teman-teman bisa simak caranya ya seperti di video untuk mempersingkat waktu saya juga menambahkan kecepatan di video ini agar tidak terlalu lama ya yap selanjutnya setelah konektor cas yang lamanya tercabut kita langsung untuk mengambil sisa-sisa timah di kaki pin konektornya menggunakan solder wick ya untuk cara pengangkatannya teman-teman bisa menggunakan solder biasa ataupun menggunakan solder wab seperti yang saya lakukan disini disini saya memberikan cara paling mudah ya dengan solder wab lalu kita tempelkan solder wicknya di bagian yang akan kita ambil sisa timahnya nah teman-teman setelah kita berhasil mencabut ataupun mengangkat sisa-sisa timah di kaki pin konektornya kita akan menambahkan timah pasta di bagian kaki pin konektornya kenapa kita menggunakan cara ini ya seperti yang saya sebutkan tadi cara ini adalah cara yang paling mudah untuk kita lakukan untuk mengganti sebuah konektor cas nah kita tambahkan sedikit ya teman-teman nah sekarang kita akan coba untuk panaskan timah pastanya pastikan teman-teman menambahkan sedikit plugs ya agar timah yang kita pasangkan tidak saling menyatu satu sama lain nah seperti ini ya oke setelah sudah kita menambahkan timah pasta di bagian kaki pin konektornya kita sekarang akan menambahkan timah pasta juga di bagian kaki pin konektor yang bolong-bolong itu ya teman-teman jadi kita gak usah lagi mengatur posisi konektor untuk menambahkan timah karena kita sudah menambahkannya timah pasta di bagian kakinya seperti ini nah teman-teman ini adalah konektor yang barunya yang akan kita coba pasangkan ke papan PCB yang telah kita cabut konektor lamanya ya kita tinggal memasukkan konektornya saja di bagian lubang seperti ini nah seperti ini setelah seperti ini kita tambahkan timah eh kita tambahkan plugs ya sedikit agar panasnya merata ya teman-teman yep kita langsung panaskan masih menggunakan solder wap dengan panas 380 derajat dan anginnya di setelan 2 ya nah teman-teman ini sudah sudah kita memasang konektor yang baru kita tinggal bersihkan menggunakan thinner kita bersihkan menggunakan thinner dan ditambah dengan kuas ya ataupun sikat gigi juga bisa pastikan dengan sebersih mungkin ya dan pastikan juga untuk kaki pin konektornya tidak ada yang saling menyatu teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan kita sudah berhasil mengganti konektor tip C ataupun type C menggunakan konektor yang baru nah caranya sangat mudah kan ya teman-teman teman-teman bisa ikutin cara di video ini sampai habis dan semoga bermanfaat dan by the way ini adalah konektor lamanya yang rusak tadi ya Alhamdulillah selamat menikmati